Intro Mari kita siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan pagi hari ini Tuhan mari kau yang siapkan hidup kami Tuhan Kau berikan kami Tuhan hati yang mau menerima Telinga yang mau mendengarkan setiap firmanmu Tuhan Kami mau siapkan wadah kami Kami mau siapkan berjalan dalam hidup setiap kami Tuhan Biar pagi ini Tuhan firmanmu akan ditabur di tempat yang tepat di dalam hidup setiap kami Terima kasih Bapak Demi namanya sekaya berdoa dan mengucap syukur Amin Shalom, selamat pagi saudara semuanya Shalom, hari ini tanggalan merah Tapi kita percaya di dalam Yesus tidak ada tanggal merah Amin Tetap kita bersemangat menyembah dan memuji Tuhan Amin Nah pagi ini Bapak Ibu Saudara kita akan belajar dari firman Tuhan Biasanya kan kalau kami sini tantempek Cuma waktu selasa malam Tanda bukan ngomong bom nanti kami sepaket Siap Tanda Ya kan Dan pagi ini yang saya dapat kita akan sama-sama buka dari Matius 11 Pasal yang ke Matius 11 ayat 28 sampai 30 Matius pasal 11 Ayat 28 Sampai 30 ini ayat yang sering kita baca saudara ya 3 2 1 Marilah kepadaku Semua yang letih lesu dan berbeban berat Aku akan memberikan kelegaan kepadamu Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah kepadaku Karena aku lemah lembut dan rendah hati Dan jiwamu akan mendapat ketenangan Sebab kuk yang kupasang itu Enak Dan beban ku pun ringan Saudara hari ini temanya adalah Hati yang rela saudara Hati yang rela dididik oleh Tuhan Hati yang rela mungkin diajar oleh Tuhan Hati yang rela ditempa Diproses dan dibentuk Dan yang namanya Kita berkata Tuhan saya mau dididik Saya mau diajar Saya mau ditempa Saya mau diproses dan saya mau dibentuk Yang namanya Kelima hal ini Sesungguhnya Kita perlu yang namanya Mengalami hal-hal yang mungkin Tidak enak buat daging kita Kalau kita melihat Kalau mungkin kita mau bikin sebuah tempat Atau berjalan dari tanah liat Itu kan diproses Dibentuk Diremet-remet Dari yang tanah biasa Di kayak adonan Di remes-remes gitu kan Sampai akhirnya menjadi Sebuah bentuk yang bagus Dan pagi ini saudara Kita sebagai anak-anak Tuhan Sudah harus pasti Melewati akan fase-fase itu Karena untuk kita boleh menjadi Murid Tuhan yang sejati Kita boleh menjadi murid yang dikasih Tuhan Maka seorang murid Harus mengalami Yang namanya menerima pendidikan Benar? Kita dulu sekolah ya Dari TK, SD, SMP, SMA, kuliah Dan kita disebut apa? Murid sekolah Yang namanya murid Setiap hari Harus menerima pendidikan Yang namanya murid Setiap hari harus menerima Namanya pengajaran Diproses oleh gurunya Ditempa oleh gurunya Dan dibentuk oleh gurunya Supaya menjadi murid yang berhasil Benar? Melihat nanti Kalau sekolah punya tugas seperti itu Kita Adalah murid Tuhan Amin Dan Tuhan adalah guru kita Benar? Dan sudah pasti Tuhan punya tugas Untuk apa? Untuk mendidik kita Memproses kita Membentuk Menempa Dan apapun itu Supaya apa? Supaya Ada karakter Tuhan Dalam hidup kita Anak-anak kita Mungkin atau cucu-cucu kita Diproses Dididik Supaya punya karakter yang baik Karakter yang benar Dan kita Dengan Tuhan Dididik Supaya apa? Supaya ada karakter Tuhan Dalam hidup kita Ada transfer Knowledge Ada transfer yang namanya Apa yang Tuhan miliki Karakter Tuhan Teribadi Tuhan Ditransfer Ke hidup kita Melalui apa? Melalui proses-proses yang tadi Dan kalau hati ini keras Saudara Kalau hati ini keras Dan kita Mengutamakan tegak-tegak kita Dan kita gak mau menerima Maka kita gak akan mencapai Tahap yang dinamakan kita Menjadi murid Tuhan Yang sejati Murid Tuhan yang berkenan Atau murid Tuhan yang dikasihi Kalau kita mau Disebut sebagai Anak-anak Tuhan Yang dikasihi Atau murid Tuhan yang dikasihi Maka Hati ini Perlu kita buka Jangan mengeraskan hati kita Dan satu hal Kita Harus rela Apapun Didikannya Apapun prosesnya Apapun tempaannya Hati ini harus rela Karena Tuhan sendiri Yang sedang Mengajar Hidup kita Ayat 29 Dikatakan Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah Kepadaku Pikulah kuk Yang aku berikan Kepadamu nak Dan belajarlah Kepadaku Karena dikatakan Karena Tuhan Lemah-lembut Dan rendah hati Dan jiwa kita Akan mendapatkan Ketenangan Kadang kalau kita mendengar Kata kuk Kita pasti Berpikir Aduh ini berat sekali Beban yang sangat berat Kita boleh lihat Gambarnya Mungkin bisa ditampilkan Yang satu lagi Nah itu Nah Ini contoh Gambar kuk Sudara Jadi ada dua Lubang Akan dijadikan satu Dan akan Ditarik oleh pedati Di belakangnya Yang pertama My responsibility Ketika kita Mungkin masih Jalan sendiri Dan tanpa kita Mengenal Tuhan Sampai akhirnya Kita mengenal Tuhan Dan kita menerima Tuhan Maka Tuhan akan bilang Nak Aku akan taruh kuk Di kepalamu Di punggungmu Supaya kamu Berjalan Menjadi satu Dengan aku Nah yang selanjutnya Gambaran tadi Nah Kedua kerbau ini Disatukan Saudara Yang tadinya mungkin Sendiri-sendiri Mungkin namanya si Tono Yang namanya si Tony Jadi Tono-Toni ini Tadinya jalan sendiri-sendiri Tetapi ketika pedati Ketika pemimpinnya bilang Hei Tono dan Tony Sini Aku mau pasang kuk Aku mau pasang Setelan dalam Kepalamu Dalam lehermu Supaya kalian berjalan Bersama-sama Supaya kalian bisa Berjalan lebih cepat Lebih kuat Karena aku yang akan Pemimpin kalian Kita mungkin bisa lihat ya Kerbau Ya kan Dati Dikasih ini Lalu di belakangnya ada Si pembajaknya Atau pemimpinnya Yang mengendalai Kita Dengan Tuhan Akan dipasang kuk Saudara Akan dipasang Supaya apa? Supaya kita berjalan Bersama dengan Tuhan Kadang kita memakai Pikiran kita sendiri Kadang kita memakai Kebenaran diri sendiri Kadang kita Tadi saya ngomong Kalau kita mendengar kata kuk Atau mendengar kata Hal-hal yang Istilahnya sangat berat Karena kita ngomong Tuhan itu bukan bagian saya Terlalu berat Tuhan Aku gak sanggup Kuk yang Tuhan kasih Dikatakan Adalah kuk Yang membawa kita Kepada damai sejahtera Saudara Karena Tuhan sendiri Yang akan Memimpin kita Karena Tuhan sendiri Yang akan menentukan Kemana kita Harus Melangkah Kata kuk Adalah Kalau saya boleh artikan Adalah palang kayu Dengan cepitan kayu Yang memisahkan Kedua Hewan Sehingga nanti Akan bersama-sama Dapat menarik Beban yang berat Kita yang tadinya Mungkin masing-masing Tetapi kita bertemu Dengan kasih Tuhan Kita ditarik Dipasang kuk itu Dan akhirnya kita berjalan Bersama dengan Tuhan Dan kita bisa menarik Setiap beban-beban Permasalahan kita Kita tarik Kita hancurkan Karena ada siapa Ada Yesus Dalam hidup kita Pikulah kuk yang kupasang Dan belajarlah Kepadaku Arti kata kuk adalah Ketika kita mau taat Kita mau rela Dididik Dan dibentuk Atau mungkin dalam istilah Yang lebih Kerasnya Kita dipaksa Untuk tunduk dan taat Yang mungkin secara daging Itu gak bisa Tetapi Tuhan mau Kita Untuk tunduk Dan taat Untuk menjadi murid Yang dikasih Tuhan Perlu yang namanya Penundukan diri Ketahatan Submit Dan penyerahan total Dan pagi ini Maukah hati kita Hidup kita rela Untuk dibentuk Ditempas Sekali lagi Dengan kuk Yang akan Tuhan berikan Kita buka dari Filipi 2 Pasal yang kelima Filipi 2 Pasal yang kelima Berkata seperti ini Hendaklah kamu dalam hidupmu Bersama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Dalam Kristus Yesus Saya ulang Hendaklah kita Dalam hidup kita Bersama-sama Menaruh pikiran Dan perasaan Yang terdapat juga Yang ada Pada Diri Yesus Kristus Ini ayat berkata Hendaklah semua Yang ada dalam diri kita Baik pikiran Perasaan Hendaklah itu semua Boleh sama Seperti apa yang terdapat Dalam Kristus Dengan kata lain Ada karakter ilahi Ada karakter Tuhan Yang tinggal Dalam kita Untuk kita bisa menerima Karakter Tuhan Maka perlu dipasang Kuk Kalau kita gak menerima Kuk itu Kita akan jalan Sendiri-sendiri Kita akan jalan Dengan mungkin Pemikiran kita Kita gak mau Dibentuk oleh Tuhan Kita gak mau Dididik sama Tuhan Yang penting Daging ini Enak menikmati Tetapi ikut Tuhan Saya mau katakan Tidak ada yang enak Buat daging kita Kalau mungkin boleh Saya ilustrasikan Kita ini akan Berangkat ke Sulawesi Nanti Kalau mungkin Boleh memilih Ini contoh ya Sudah ya Contoh Jangan dianggap serius Kalau ini Kalau mungkin Saya boleh memilih Saya lebih baik Saya ikuti Sudah Saya lebih baik Mengikuti daging saya Yang cuma stay Di kota Sion Tetap pelayanan Dan gak harus Pegel-pegel Capek-capek Keliling Di Sulawesi Karena daerah yang Nanti akan saya datang Bersama Pak Gil Itu jaraknya Lumayan 8 jam naik mobil 8 jam naik mobil Dan Medannya itu Bukan medan Asfal Kayak di tol Tetapi Jalan yang terjauh Kalau saya gak mau Terima kuk Daya Tuhan Dan saya gak mau Dididik sama Tuhan Dan saya lebih baik Tidak menaruh Pikiran dan perasaan Saya di dalam Tuhan Saya lebih baik Ngomong Maaf Saya gak mau ikut Saya lebih baik Disini aja Saya kerja aja Cukup Pelayanan Di ibadah Cukup Tetapi Tuhan Mau kita ekstramel Tuhan mau kita Berjalan lebih jauh lagi Dengan apa Dengan kita rela Dipasang kuk Bersama dengan Tuhan Berjalan Seiringan Dengan Tuhan Hendaklah Hidup kita Kita ini bersama Menaruh pikiran Perasaan yang terdapat Di dalam Kristus Tuhan Karakter Kristus Harus ada Dalam hidup kita Ayat yang ke-8 Filipi dan ke-8 Dan dalam keadaan Sebagai manusia Iya Yesus Telah merendahkan dirinya Dan tak sampai mati Di Kayu Salib Yesus Yesus menerima Orang-orang yang saya Nggak kenal Ngapain saya harus Nebus dosa mereka Ngapain saya harus Nebus kesalahan mereka Saya pun nggak kenal Siapa A, B, C Saya nggak kenal Buat daging mungkin Tidak enak Bapak ibu saudara Tetapi itulah jalan Tuhan Itulah proses Tuhan Itulah didikan Tuhan Itulah tempaan Tuhan Untuk kita hari-hari Dan pertanyaannya adalah Relakah kita Menerima Kuk Relakah kita Untuk kita boleh Submit dan tunduk Sama Tuhan Sekali lagi Itu pertanyaannya Saya Beberapa hari yang lalu Sempat ada kerjaan Di Jakarta Ini saya belum buka Saudara ya Saya belum ngobrol sama Cisofi juga Jadi ada hal yang Ada pekerjaan Yang miss Ada pekerjaan yang miss Dan Kebetulan mereka lagi di Bali Dan Ngubunginnya nggak Nggak segampang Kalau mereka nggak pelayanan Tapi Hari itu Saya emang miss Saya tidak Mengubungi Dan tidak WA chat Jadi saya telepon Dan akhirnya saya udah Saya memutuskan Sebuah keputusan yang Bagi Mimpinan saya itu Nggak pas Nggak berkenan Tetapi bagi saya Saya udah Mencoba Mencoba menghandle Sedemikian rupa Dan Karena mungkin lagi sibuk Pelayanan Saya nggak mau mengganggu Saya nggak mau ganggu Dan akhirnya saya memutuskan Ini maaf ya Cia Saya cita aja Dan ketika Akhirnya saya memilih Untuk Udah Tukang saya udah selesai Cuma satu hal Pekerjaan yang belum ada Karena tukangnya nggak datang Akhirnya saya memilih Untuk pulang Keciun Tanpa saya Ngomong dulu Sama Kofedi dan Cia Sofi Karena bagi saya Mikir mereka lagi Pelayanan Lagi sibuk kan Sedangkan saya itu Udah nunggu Satu jam lebih Orangnya nggak datang-datang Itu hari udah sore Hujan lebat Udah gelap kan Saya harus nyetir Akhirnya saya memilih Untuk pulang Dan ketika masuk tol Telepon saya berdering Dan Kofedi Nanya Dan segala macam Dan akhirnya saya ngomong semua Kau ini tukangnya datang Dan saya ini udah pulang Lalu saya kaget Dengan resmen Kenapa kamu pulang Kenapa kamu nggak ngomong Kenapa kalau tukangnya Nggak datang Kamu nggak ngechat saya Kenapa kamu nggak ngomong sama saya Ini kerjaan luar kota Bukan kerjaan di dalam kota Yang notabene Semua biaya itu Kau harus banyak Saya ditegur Dan saya diomong Kita ini harus efisien Kita ini harus punya Plan ABC Supaya tidak membuang Buang waktu Dan membuang-buang biaya Respon saya Ini saya jujur ya Respon saya Kesel ya Lagi nyetir ya Hujan Gede Di tol Gelap lagi kan Saya udah Dengan tegang Nyetir kan Ditelepon Ditegur Seperti itu Jujur Daging saya ini Merontak Kesel ya Duh Kenapa sih ini Kofedi Marah-marah ya kan Kan Saya udah menghandle Sedemikian lupa Karena nggak datang Dihubungin tukangnya Nggak bisa Di WA nggak aktif Ditelepon nggak aktif Akhirnya saya memilih Keputusan Untuk saya Akhirnya balik Kesini Tetapi Kofedi ngomong Setiap apapun Keputusan Harus melalui Dia Dan saya Respon saya Ya kan Pokok susah dihubungin ya Dalam pikiran saya Kan lagi pelayanan saya Ini nggak mau ganggu Ya udah Saya memutuskan Untuk saya Mengambil keputusan Yang tepat Menurut saya Di waktu itu Tapi akhirnya Keputusan yang saya ambil itu Nggak tepat Kepada Pimpinan saya Respon saya pertama Itu kesel Kesel Wah udah Udah nggak karuan Saya pikir Tapi di jalan Ketika Saya udah mulai tenang Saya belajar satu hal Mau apapun Kondisinya Baik itu Enak Nggak enak Kita tetap punya Pemimpin Di atas kita Yang harus kita Tunduk Dan submit Sama dia Even Saat itu Dalam pikiran saya Keputusan yang saya ambil itu Benar Dalam situasi itu Tetapi itu Belum tentu Pas Di hati Pemimpin-pemimpin saya Dan hari itu Saya belajar Bapak saudara Sempat kesel Tapi saya minta maaf Sama Tuhan Tuhan saya minta maaf Sempat kesel Tapi saya belajar Itu proses Itu kuk Yang Tuhan beri Itu didikan Yang Tuhan izinkan Terjadi dalam hidup saya Yang akan membuat saya Untuk bisa lebih bijaksana Untuk bisa lebih berkomunikasi Dengan baik Sehingga kejadian kemarin Tidak akan berulang lagi Tunduk Taat Itu penting Untuk kita Bisa Menjadi Murid Tuhan Yang dikasih Ayat yang terakhir 1 Yohanes 2 Ayat 6 Barang siapa Mengatakan bahwa Ia ada di dalam Tuhan Maka Ia wajib hidup Sama Seperti Kristus telah hidup Saya ulang Barang siapa Yang berkata bahwa Mungkin saya Bapak saudara Ada Di dalam Tuhan Maka Saya Bapak saudara Wajib hidup Sama Seperti Kristus Telah hidup Dengan kata lain Apa yang ada Dalam diri Tuhan Harus kita Lakukan juga Dalam kehidupan kita Karakter Tuhan Yang akan Kasih Lemah lembut Apapun itu Yang kita Pelajari Dari firman Tuhan Buah-buah roh Dan segala macamnya Hukum Tuhan Semuanya Harus kita Praktekan Dalam hidup kita Dikatakan Kita Wajib Ada kata wajib Wajib hidup Sama seperti Kristus Telah hidup Ini Yang akan Membawa kita Kepada Jalan Yang Tuhan Sediakan Untuk kita Untuk kita Boleh menjadi Murid Tuhan Yang dikasih Dan punya hati Yang rela Dididik Dan diajar Berarti kita Berani Bayar harganya Kita berani Menerima Semua Didikannya Meskipun Secara lagi Nggak enak Saya ngalamin Meskipun Secara hati Nggak enak Kesel Ya kan Dongkol Marah 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 Saya sempat marah Sama Koperi Saya marah Kesel Tapi Saya belajar Untuk Minta ampun Dan tunduk Pada otoritas Di atas saya Dan pagi ini Hati Yang rela Dididik Hati yang rela Diajar Akan membawa kita Kepada jalan Kesukaan Amin Kita percaya Di depan Nanti Sebelum kita Naik ke surga Tuhan Menjanjikan Kita akan Menikmati Semua Anugrah Kita akan Menikmati Semua Apa yang Surga Sediakan Buat kita Asalkan Hari-hari Ini Hati kita Rela Mau Dibentuk Sekali lagi Rela Dididik Rela Diajar Dan Rela Dipasang Kuknya Sama Tuhan Supaya Supaya kita Berjalan Seiringan Dengan Tuhan Kiranya Firmah ini Bisa Memberkati Kita Semua Dan Tuhan Memberkati Kita Semua Pagi ini 29 Mungkin Ya Dikatakan Pikulah Kuk Yang Kupasang Dan Belajarlah Kepadaku Nah Yang saya ingin Sampaikan Kepada Saudara Adalah Belajarlah Kepada Tuhan Maka Hatimu Akan Tenang Belajarlah Kepada Tuhan Maka Hatimu Akan Tenang Jadi Persyaratan Supaya Hati Itu Tenang Jangan Belajar Dari Orang Lain Jangan Belajar Dari Diri Sendiri Yang Seringkali Kalau kita Selalu Membenarkan Diri Sendiri Tapi Kalau kita Belajar Dari Tuhan Maka Dalam Hati Kita Pasti Ada Ketenangan Kenapa Karena Kenapa Kita Mesti Belajar Dari Tuhan Karena Tuhan Itu Selalu Taat Kepada Bapaknya Nah Kalau Kita Belajar Sungguh Sungguh Yang Dinamakan Belajar Apa Yang Tuhan Sudah Lakukan Kita Belajar Dari Dia Karena Dia Sudah Mengalami Tuhan Sudah Mengalami Segala Sesuatu Jadi Kita Harus Belajar Dari Pengalaman Orang Lain Yang Sudah Berhasil Kalau Kita Mau Belajar Kepada Tuhan Maka Otomatis Hati Kita Tenang Hati Kita Tidak Sakit Hati Kita Tidak Marah Hati Kita Tidak Jengkel Karena Kita Belajar Dari Tuhan Misalnya Contoh Saudara Disakiti Disinggung Perasaannya Kan Sakit Dibohongin Kan Sakit Tapi Kalau Kita Belajari Tuhan Tuhan Pernah Mengalami Hal Yang Sama Disakiti Sama Petrus Disakiti Dengan Yudas Sampai Disengaja Sampai Mau Diserahkan Hanya Untuk Uang Tapi Tuhan Terus Tetap Mengampuni Tetap Mengampuni Yesus Sudah Tahu Kalau Yudas Itu Menyerahkan Dia Sudah Tahu Saat Perjamuan Terakhir Yesus Sudah Tahu Tapi Yesus Tidak Balas Kita Belajar Hal-hal Seperti Itu Maka Dalam Hati Kita Akan Mengalami Ketenangan Mari Kita Berdoa Bapak Terima kasih Buat Firmanmu Hari ini Terima Kasih Tuhan Untuk Present Bersib Selama Satu Jam Ini Terima Kasih Terima Kasih Buat Semuanya Kalau Kalau Kami Mendengar Firman Tuhan Kami Tahu Ini Adalah Warning Buat Kami Bagaimana Kami Mau Belajar Kepadamu Supaya Dalam Hidup Kami Damai Sejahtera Kami Tidak Hilang Tapi Hati Kami Penuh Dengan Ketenangan Terima Kasih Tuhan Untuk Semua Dan Semuanya Ini Saat Ini Tuhan Kami Tetap Mau Berdoa Buat Bangsa Dan Negara Kami Karena Kami Berada Di Negara Ini Tuhan Karena Firman Mengatakan Dimana Ada Ketenangan Dan Kedamaian Di Dalam Negara Kami Kami Pun Akan Mengalami Ketenangan Dan Kedamaian Oleh Karena Itu Ya Tuhan Kami Berdoa Engkau Memberkati Akan Bapak Presiden Kami Di Dalam Melakukan Tugasnya Bagaimana Cara Mengelola Akan Tanggungjawab Yang Diberikan Kepadanya Berikan Hikmat Roh Takut Akan Engkau Bapak Kami Juga Berdoa Pada Saat Ini Untuk Keadaan Cuaca Yang Tidak Menentu Yang Membuat Banyak Sekali Kesehatan Menjadi Terganggu Kami Berdoa Saat Ini Kami Minta Di Dalam Namamu Segala Daya Tahan Tubuh Yang Dari Surga Kami Tahu Segala Sesuatu Yang Dari Surga Tidak Bisa Dilawan Oleh Segala Kuasa Yang Ada Di Bumi Ini Kami Minta Kekuatan Yang Daripadamu Tuhan Kami Minta Daya Tahan Tubuh Yang Kuat Tuhan Yang Dari Surga Yang Engkau Miliki Berikan Kepada Kami Sehingga Apapun Yang Terjadi Keadaan Apapun Cuaca Apapun Yang Kau Izinkan Terjadi Tidak Akan Mengenak Kami Seluruh Virus Tidak Akan Berani Mendekati Kami Karena Di Dalam Tubuh Kami Ada Daya Tahan Tubuh Yang Berasal Dari Surga Bapak Kami Juga Berdoa Pada Saat Ini Biarlah Engkau Sendiri Yang Akan Memberkati Tiap Anak Anak Yang Saat Ini Sedang Pergi Ke Pulau Kami Berdoa Ya Tuhan Biarlah Di Dalam Pelayanan Yang Akan Dilakukan Engkau Mendahului Mereka Tuhan Sehingga Mereka Bisa Merasakan Tuntunan Daripadamu Buat Lawatan Buat Penuaian Kemanapun Mereka Ditugaskan Karena kami Percaya Engkau akan Mendahui Mereka Untuk Melakukan Dan Prepare Segala-galanya Terima kasih Tuhan Yesus Kami mengucap Syukur Pagi hari ini Kami Berdoa Biarlah Engkau Pegang Kendali Atas Bangsa Kami Engkau Pegang Kendali Atas Hidup Kami Beri Ketaatan Dalam Hidup Kami Di Dalam Nama Tuhan Yesus Kristus Mari kita Masuk Dalam Pengurapan Hidup Bapak 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 Saat ini Kami datang Di hadapanmu Kami butuh Pengurapan Yang Daripadamu Sehingga Setiap Kali Kehidupan Kami Berjalanan Kami Penuh Dengan Urapan Surga Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Pengurapan Yang Dari Surga Dengan Minyak Ini Tuhan Menguasai Akan Hidup Kami Biarlah Mata Kami Pun Diorapi Telinga Kami Pun Diorapi Tuhan Bibir Mulut Kami Pun Diorapi Dan Hati Kami Diorapi Semua Yang Tidak Baik Dalam Hidup Kami Dipatahkan Ini Tangan Kami Biar Tangan Yang Diberkati Kami Percaya Tuhan Apa Yang Kami Kerjakan Hari Ini Bersama Dengan Engkau Pasti Berhasil Dalam Nama Tuhan Yesus Biarlah Kaki Kami Dikendalikan Oleh Kontrol Yang Daripadamu Sehingga Perjalanan Kami Hari Ini Bukan Kehendak Kami Tapi Kehendak Yang Jadi Terima Kasih Bapak Untuk Pagi Hari Ini Segala Keaktifan Kami Hari Ini Kami Persembahkan Kepadamu Segala Puji Hormat Dan Syukur Hanya Kepadamu Tuhan Terima Kasih Untuk Semua Dan Semuanya Dalam Nama Tuhan Yesus Amin Selamat Pagi Tuhan Memberkati Saudara Semuanya Tuhan